Oke, Halo semuanya Jadi kali ini kita bakal Bahas soal hal yang Penting dan penting Ya Ya penting banget pokoknya ya Yaitu soal log Jadi, apa itu log ya Kita coba Bahas sedikit dulu Soal log ya Jadi log itu adalah sebuah Rekaman ya, catetannya Jadi kalau misalnya 321 gitu ya Atau kalau lu pernah Atau sering banget gitu ya Denger Nonton mungkin nonton Buzz Lightyear gitu ya Ya cerita kepada Komando bintangnya gitu Itu lagi nulis log itu dia Ya, tapi ini adalah Dalam hal ini adalah software ya Jadi software bikin Sebuah catatan ya Entah itu apapun itu ya Ketika sedang berjalan ya Misalnya adalah Catatan informasi Kayak peristiwa yang terjadi Gitu ya Atau mungkin Ya, apa-apa itu ya Selama eksekusi Baris code dijalankan Nah, log ini Itu banyak manfaatnya ya Biasanya tujuannya Untuk pemecahan Masalah gitu ya Ini bisa Dik-dik gak sih bang Nah, log ini bisa jadi Alat untuk Pemecahan masalah ya Jadi kalau misalnya Teman-teman lagi Di sore hari gitu Atau di malam hari Tiba-tiba Di telepon gitu Sama bos lu gitu Bro, nih lu Tolong cek dong nih Kenapa aplikasi ini Gak sejalan nih Error gitu ya Tolong cek di production server Ternyata gak ada lognya Ya, ya lu sial Hari itu ya Karena Lu gak tahu Harus kecek apa Sebetulnya gitu ya Nah, dengan lognya ini Lu bisa tahu Oh, ternyata Ada kesalahan Di tempat A Tempat B Tempat C Akhirnya lu bisa Nyesalin masalah itu Tau di baris code yang mana Akhirnya lu tahu Kesalahannya itu di mana Atau juga bisa Pemantauan ya Kayak Misalnya mungkin Ada Ya Contohnya adalah Di log login Kita bisa cek Pemantauan Ini kira-kira ada Bersetupers atau enggak Ada juga ada Analis performa Misalnya Kita bisa Lihat logmetric Soal Load yang Ada di Sebuah Aplikasi Yang intinya banyak Ini bacaan masalah doang Nah Log ini juga Isinya apa sih Isinya apa Log itu Sebetulnya Isinya log itu Kayak Misalnya Ada Error message Ada juga Informasi Debug Informasi Debug Ada juga Yang Aktivitas Aktivitas Mengguna Ada juga Performa Aplikasi Itu Performa Aplikasi Itu Ya Mungkin Apa lagi ya Mungkin ini Ya Aktivitas Keamanan Nah ini Banyak Sebetulnya Salah Ini Error message Ini Paling Sering Ya Atau Informasi Debug Ya Atau Juga Aktivitas Pengguna Ada Informasi Aplikasi Dan Keamanan Aplikasi Ya Sekarang Tahu Ya Kenapa Kita Perlu Log Dan Isinya Apa Dan Satu Lagi Adalah Kenapa Kita Perlu Adanya Log Dalam Hal Memcana Masalah Sebetulnya Kita Bayangin Aja Tadi Yang Dianalogikan Sebelumnya Kita Kayak Aplikasi Tiba Tiba Crash Tiba Tiba Error Dan Kita Tidak Tahu Kenapa Itu Bisa Kita Lihat Log Jadi Log Itu Kayak Bisa Menjadi Alat Untuk Diagnosa Ya Karena Rock Itu Merekam Bijalah Dan Peristiwa Yang Terjadi Sebelum Crash Itu Terjadi Misalnya Sebelum Crash Terjadi Ada User Yang Ngirim Email Yang Email Null Tiba Tiba Crash Mungkin Karena Terjadi Null Point Reception Ya Seperti Itulah Dan Yang Kedua Adalah Soal Centralize Lock Kenapa Kita Perlu Men Centralize Lock Atau Mempusatkan Lock Bayangkan Teman-teman Punya Banyak Aplikasi Ya Ini Ya Aplikasi A Gitu Ya Aplikasi A Gitu Lalu Ada Aplikasi B Bentar A Gitu Eh Kok Ini Gimana Cara Copy A Gini Ya Dikasih Aplikasi C Gitu Oke Terus Ngapa Itu Bang Kayak Gini Ya Gini Ya Teman-teman Ya Kalau Lu Punya Tiga Aplikasi Lu Bong Lihat Lock Gimana Caranya Itu Bang Oke Lu Kalau Lihat Lock Nya Akan Masuk Aplikasinya Aplikasinya Servernya Ini Lu Yang Mau Jadi Apa Segit Tiga Ya Jadi Segit Tiga Ya Jadi Segit Tiga Gitu Ya Lu Akan Masuk Ngapain Lu Akan Masuk Ke Server A Gitu Ya Set Ceder Untuk Ngelihat Lock Oke Gue Pengen Ngelihat Lock Di Aplikasi B Ya Lu Masuk Ke Konfigurasi Di Aplikasi B Ceder Gitu Eh Lalu Yang C Gimana Ya Gini Ya Ceder Gitu Ya Males Ya Males Banget Gitu Belum Lagi Kalau Ternyata Bukan Lu Gitu Orang Lain Akhirnya Dia Perlu Kita Kasih Credential Buat Masuk Server Ini Gitu Atau Ke Aplikasi Ini Yang Sebetulnya Bisa Jadi Itu Riskan Sekali Keamanan Security Isu Akhirnya Mereka Bisa Ngelihat Env File Atau Apapun Itu Di Dalam Aplikasi Ini Sebenarnya Mereka Tidak Perlu Masuk Aplikasi Ini Atau Server Ini Mereka Cukup Kasih Satu Credential Untuk Lihat Lock Ya Kayak Gitu Nah Caranya Biar Tidak Ribet Seperti Gini Adalah Dengan Kita Memusatkan Lock Kita Dimana Seperti 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 Nanti A,B,C,D Ini Nyimpan Lock Di Satu Tempat Jadi Seperti A,C Ini Akan Nyimpan Kesini Seperti 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 Sato Dan Ai Ini Juga Nyimpan Kesini Dan Si Kita Cukup Lihat Kesini Ya Ini Bisa Jadi DB Atau Mungkin File Apapun Itu Atau Mungkin FTP Terserah Ya Minting Ini Ada Terpusat Sele suffer Cukup Melihat Kesini Gitu Gimana Keren Ceren Dan Salah Salah Satu Yang Populer populer dalam hal ini adalah yaitu ILK Elasticsearch Logspace Kibana nah jadi disini yang akan jadi ini adalah apa tuh yang nyimpen ya Elasticsearch Elasticsearch ini bisa kita buat nyimpen data ya ya membuat nyimpen data ya biasanya unstructured data tipe ya nah disini kita bisa nyimpen ke Elasticsearch tapi untuk Elasticsearch Kibana dan Logspace kita akan seperti ini mekanisme teman-teman ya dari si A, B, C, D ini akan ke Logspace Logspace gitu baru dari Logspace lo bisa transform ya karena kalau lo lihat disini ada dia yang namanya transform dan stash your data ya di collect juga ada di transform juga gitu ya lalu di ngirim juga jadi disini bisa ke sini baru dia akan ngirim ke yang namanya Elasticsearch gitu ya nah gini ke Elasticsearch baru nanti si Kibana yang bisa nge-visualize kita akan nge-visualize set gitu gini ya ini Kibana ini Elasticsearch dan ini adalah Logspace jadi seperti ini ya ABCD ini akan nyimpen ke Logspace Logspace akan akan ngirim ke Kibana eh bukan ke Elasticsearch lalu kita visualis dengan si Kibana ini oke sip mantap tapi kita gak akan pakai yang ini kita akan pakai yang namanya Fabit nah Fabit ini begini konsepnya ya jadi dia kita akan mengenerate tiap-tiap aplikasi ini sebuah file log namanya nah gini nah jadi dia seperti akan jadi seperti kapal tankernya si 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 filebit ini ya jadi si si B juga nge-generate file si C juga nge-generate file nanti si filebit ini filebit ya ini warnanya kita gubah-ubah aja ya yang ungu filebit yang ini logstash itu kuning Elasticsearch itu ini ini Kibana ini nah gimana oke ya jadi nanti file-file ini di-generate aja di ABCD ya terserah tapi nanti di-collect tuh diambil gitu ya diambil filenya gitu ya diambil filenya ini juga ini juga eh anjir anjir ini juga diambil filenya baru nanti dari si logstash kita kirim ke eh bukan dari filebit ke logstash baru logstash ke Elasticsearch kayak gini ya atau kita bisa potong ini kalau kita gak perlu transform atau apapun itu ya kita bisa potong langsung dari filebit ke Elasticsearch eh anjir gimana sih ah gitulah kok punya gak bisa ah gini ya oke sip jadi nanti dari si logstash si filenya bisa ke Elasticsearch langsung bisa ke di show di kibana nah oke ya jadi dia gini nanti dia jadi seperti ini sip to Elasticsearch or logstash visualis in kibana jadi dikirim ke Elasticsearch atau ke logstash lalu ditampilkan di visualis di kibana gitu ya oke sip jadi sekarang lo harus coba ya instalasi tiga dulu ini ya si kibana Elasticsearch dan juga filebitnya kita akan pakai ini jadi kayak gini nih mekanisme jadi dia ada file 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 dibaca sama filebit dia ngirim ke logstash atau ngirim ke Elasticsearch gitu ya oke karena gue curang gue udah duluan instalasi dari si filebitnya nih dan juga Elasticsearch dan juga kibadanya ini gue udah install di docker tapi di filebitnya gue gak misal di docker nih karena gue juga perlu konfigurasi file-nya ya jadi disini kalau lo udah install filebitnya lo bisa buka di filebit.yaml nah ini ada satu lain ini file type ini kita bisa set aja enable-nya ke true ya untuk menerukan konfigurasi ini loop path ini adalah path yang akan kita read atau yang akan kita baca nah dalam hal ini disini di aplikasi kita ya gue pengen bikin aplikasi log-nya disini nah ini gue pengen bikin disini nanti ya ada satu file namanya adalah log atau logroos.log gitu ya jadi gini nah jangan lupa indensinya ya karena ini kita pakai email mungkin segini kali ya nah segini nah ini gue pengen pakai nama file-nya nanti adalah logroos ya logroos.log oke sip gue simpan dan gue coba jalankan ya nah ini filebit.e oke sip mantap sekarang kita coba masuk ke aplikasi kita ini udah benar gak ya ada error gak sih loading configuration file ya seperti aman ya oke sekarang kita coba instalasi dua ini ya dua dependasi go get github github.com dari si rupsen yaitu logroos lalu ada yang kedua adalah go.elastic .co ecs logroos ini untuk formatting log kita oke sip lalu di dalam komponen gue pengen bikin satu file yaitu yang namanya adalah log logger apa gini juga ya disini gue pengen bikin satu function yaitu initialize logger gitu dia akan mengembalikan logroos.logger nah gini lalu log ini logroos.new oke ingat ya kita akan mengenerate sebuah file ya file error gitu ya os.openfile logroos.local kita akan set kayak biasa ya seperti biasa os.o ecrit gitu ya os.o preonly lalu os.o append lalu 0 6 6 6 oke gitu kalau di error gue pengen exit aja kali ya gue maus banget soalnya ini gimana lalu log.out nya kita set ke file udah ya lalu log.set formatter nya jangan lupa ya karena kita pakai formatter yaitu ecs .ecslogger .formatter udah tinggal gue balikin lognya oke sip tinggal gue tinggal panggil aja ya di file eh bukan disini gue bikin dulu ya far log gitu ya initialize logger udah ya nanti bisa di initiate sekali aja oke lalu nanti di main ini atau di tempat apapun itu kita bisa pakai caranya gini component .log .info misalnya application hello world go run main.go sekarang kita coba jalanin ya nah kebuatkan file yang namanya adalah loggerus nah ini ini adalah berkat dari bantuan si goelastic.co untuk ngebikin formatting seperti ini ada ya kayak gini oke terus gimana nanti si file bit ini karena tadi kita sudah set file konfigurasinya maksud gue file lognya dia akan ngebaca ya seperti tadi disini dia akan nge-collect si file bit nya lalu kita akan ngirim ke elastic search sekarang kita coba buka elastic search elastic itu berapa sih log eh bukan kita coba bukanya di kibana ya bukan elastic search ya kibana itu ini oke sekarang kita lihat ya di dalam discover masuk gak sih oke sekarang gue pengen coba lihat message aja oke masuk ya udah selesai ternyata ya nah disini dia masuk log nya kesini oke nih aplikasian hello world begitu juga kalau lu mau nyari gitu ya tinggal nyari aja disini nih bang namanya message gitu ya di dua gitu hello bener gak sih gini nah udah ya sip mantap oke oke bang selesai harusnya tapi gue pengen nambahin satu lagi jadi di log sebetulnya kita bisa set yang namanya log level jadi ada log level yang namanya trash ya trash ada juga yang namanya debug ada juga yang namanya info ada juga yang namanya warn kalau gak salah ada juga yang namanya error ada juga yang namanya critical kalau gak salah ya coba ya log dot level oh patal ya panik ya tapi secara umum sebetulnya seperti ini nah lo bisa set sebetulnya ada dimana log level lo jadi kalau misalnya lo set trash maka dibawahnya ini akan dapet semua kalau lo set debug maka debug kebawah ini akan dapet semua kalau lo set info info kebawah ini akan dapet misalnya gini gue set log dot set level gitu ya log grus dot level level nya gue trash gitu maka berarti debug sampai bawah ini akan kena jadi misalnya gini gue coba log dot trash gitu ya nah ini akan show nanti tapi kalau misalnya dia gue debak gitu ya debak level nanti trash ini gak akan dapet oke misalnya gini gue suruh dia info aja jadi gini info jadi level nya info level gini oke apa yang terjadi misalnya di dalam transaksi ini di dalam service transaction ya ini oke gue pengen bikin ini log disini log nya gini log component dot log dot info ya misalnya starting execution transfer gitu ya tapi di bawahnya gue pengen bikin komponen dot log dot debug debak misalnya debak F gitu ya src nya adalah lalu tuh ini misalnya gini ya reg dot eh enggak 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 jangan disini dah ini gue taruh di bawah sini disini aja gini jadi debak ada my account dot account info account number maksud gue account titik account number juga jadi nanti ketika gue jalanin gue run main.go apa yang terjadi misalnya gini gue coba jalanin di postman gue ya gue coba hit and point disini ini lalu gue coba gue gedein dulu ya misalnya gue log begin dulu going query oke gue lupa nyalain ini kayaknya nyalain redis gue nih iya gue dua ini gue buka aduh malah ke close lagi oke gue coba send lagi ya oke gue inquiry gitu oke dapet inquiry key nya lalu gue coba transfer execute gini gue coba send oke kita coba lihat log nya ya apa terjadi dia cuma nge-generate starting execution transfer nya aja tanpa dia nge-execute yang namanya ini nih nah ini debak ya karena memang cuman log level nya cuman sampai di info level jadi debak ini gak dapet tapi kalau gue debak level gitu ya misalnya harusnya debak juga akan masuk disini gue coba ulang ya ini gue coba inquiry lagi ini gue execute apa yang terjadi harusnya dapet nih debaknya nah dapet ya jadi dari sini transfer ke sini jadi sekarang debaknya udah ada kalau lu lihat disini lu refresh harusnya ada disini datanya sebentar sebentar ini gue hapus dulu ya nah muncul disini jadi ini levelnya debak oke jadi gitu ya untuk kita set log level nya jadi itu alasan kenapa kita perlu pakai centralized ya untuk kita bisa melihat log ini secara central ya tanpa kita buka-buka aplikasinya sebetulnya banyak mekanismenya ya ada juga yang dari sini itu ke redis dulu ada juga langsung ke kafka ada yang dari ya ada juga yang dari log test ke kafka gitu cuman gue coba show lu ke show lu hal yang paling sederhana dulu ya nanti lu bisa explore pakai yang log test kalau misalnya lu pengen pakai transform nya juga fiturnya mungkin itu dulu ya thank you semuanya terima kasih